Selamat datang di channel Rasik Akuatik Di video kali ini Kita jalan-jalan ke pasar ikan hias Jatin Negara Nah ini masih di luar arena pasarnya Tetapi ini sudah rame ya Ini masih di trotor jalannya Dan ini pertama kalinya saya ke Jatin Negara Dan mudah-mudahan Barang disini jauh lebih lengkap ya Dibandingkan pasar ikan yang lain Dan disini juga sudah terlihat ya Di luar arena pasar Udah lengkap, udah banyak sekali yang jual Walaupun Kondisinya tadi sore hujan Nah kita sudah masuk Di gerbang pasarnya Disini ada yang jual Ikan lohan ya Untuk ikan lohan Saya bandingkan harga disini Dengan diparung, lebih murah diparung ya Karena yang diparung itu ada Petani lohannya, jadinya harganya lebih murah Harga lohan disini Rata-rata kisaran 100 untuk cencu Juga ada tiger dots Ada banyak ikan lainnya Rata-rata disini yang banyak itu jual cana Sama ikan cupang Oke kita akan keliling dulu Ini kondisinya udah jam 11 malam Bincangnya jam 11 malam Ramai banget disini Kita akan tanya-tanya harga Nah dari segi barang disini Sangat lengkap Terutama bagi pakan alaminya Mulai dari jentik nyamuk Mungkin ada apnea Cacing sutra Cacing darah juga ada Tanaman air juga disini Banyak jenisnya Bisa dilihat yang di depan Nah ini ada kiosk khusus Pakan alami ya Disini ada cacing sutra Banyak jentik nyamuk juga disini Pokoknya lengkap banget Disini pakan alaminya Udang juga ada ternyata Udang buat pakan cana Nah disini banyak ikan komet ya Cuman saya gak tau Disini ikan kometnya buat Pakan atau buat Hiasan gitu Soalnya banyak banget Dan kayaknya itu per kilo deh Dari harganya bukan per ekor Nah disini juga ada ikan nila Nila merah Ikan koi Ada kiosk yang jual Khusus predator juga Dan TC Ada peacock bus Untuk predator disini Harganya gak jauh beda Kayak di parung Ini juga koi Kalau koi saya Saya rasa harganya lebih mahal disini Karena biasanya koi yang dari sini itu Dari sukabumi Kalau gak dari sukabumi Dari blitar biasanya Ini ada penjual yang baru datang juga Sudah telat kayaknya Padahal ini udah jam 11 lebih Saya gak tau ya Mereka bungkus ikan dari jam berapa Dari rumah Dan bakal dibuka lagi jam berapa Saya kurang tau Mungkin tiap pedagang disini beda-beda ya caranya Soalnya ada yang jual Di kaca juga Di aquarium Ini diskas Pekornya Beda-beda ya Mulai dari 30 ribu Ini ada nama famnya juga Quality diskas Bang Bang Oranti berapa Yang kecil Yang ini 3,5 3,5 3,5 3,2,5 400 Nah oke disini Saya nemu yang jual Cana auranti Saya 10 cm Harganya 325 ribu Yang 15 cm Harganya 350 ribu Dan yang gede Yang 20 cm Harganya 400 ribu Nah oke Kita akan keliling Ke kiosknya Yang ada aquarium Nah kondisi Di kiosknya ini Lebih sepi ya Dibandingkan Dengan yang Dibungkus tadi Yang emperan Dan mungkin Harganya disini Lebih mahal ya Karena Ya jelas Ikannya di aquarium ya Ada biaya Ada biaya listriknya juga Tapi si ikannya Jauh lebih Sehat ya Gak stress Di Dalam plastik Nah rata-rata Disini kan predator sih Yang di dalam aquarium Dan yang di kolam Disini rata-rata Ikan cere Ikan nila Ikan koi Nah di koi juga Disini Banyak ya Jenisnya Mal dari Gosanke Sampai Kewarimono Juga ada Tadi saya lihat Kumonriu Nah kita akan Cari Ikan cana Sebenarnya Kita mau hunting cana Kita nyarinya Yang Perbungkus itu Isi 5 ekor Biar harganya Lebih murah Harga grosir Disini ada Botia Botinya cukup gede 20 cm Ada Dats Nah disini juga Ada Obsidian Peacock Obe Peacock Semua Ikan Siklid Sepertinya Ini emang Penghobi Siklid Soalnya disini Yang dijual Barangnya Siklid Semua Sampingnya Ada Kioscana Campur Sikana Sama Glovis Glovis Tetra Nah disini Kita mau Coba nanya dulu Ikan Cana Asiatica Yang grosiran Kebetulan Di depan Ada beberapa Bungkus Lumayan banyak Bang ini Berapa bang Jatica bang Ini Size berapa ini Size 8,9 7,9 Riana RTC berapa bang RTC 75 Nah jadi itu ya harganya RTC 75.000 Per 5 ekor Jadinya 15.000 Per ekor Asiatica RS dan WS 80.000 Isi 4 ekor Jadi 20.000 Satunya Mungkin kita akan Cek Cek dulu Toko yang lainnya Juga Siapa tau Harganya Ada yang lebih murah Tapi jujur ini Sudah murah Harga grosir Nah disini juga Ada ikan sapu Dan ada lobster Juga Cuman disini Sama kayak di parung Gak ada yang jual Lobster hias Ghost Itu lobster hias Kebanggaan saya Karena masih jarang Yang ternaknya Padahal gampang banget Ngerawatnya Terus permintaan pasarnya Juga Lumayan bagus Oke Bentar disini Kita menemukan Ikan lewa Yang unik Beda bentuknya Kita akan tanyakan Harganya berapa Ikan dewanya Bukaan ini ya bang ya Bukaan maser Grass cup Grass cup Yang ipot 600 Bisa kurang Bisa nyambis Petrak juga bang Sama-sama aja Golongan maser Oke tadi Kata yang jualnya Ini maser albino Harganya 600 ribu Barang impor Ratanya Emang Ini barang baru Kayaknya Wajar Harganya mahal Juga Dan benar-benar unik Karena albino Baru Liat Malahan saya Kita akan lanjut Cari Asiatica Yang Grossiran Ini barang Oh ya Oranti Ini berapa bang Oranti Bang Oke Tadi kita tanya Auranti 12 cm Harganya 400 ribu Mahal Mahal Lebih mahal Yang disini Kita berhenti dulu disini Buat nyari aligator Dan ternyata ini bukan Ikan aligator ya Ini ikan hujet agar Hujet agar ini Memang mirip aligator Dari mulutnya Tapi Ikan ini lebih mirip Barakuda Menurut saya Anakan silver Berapa bang 103 Oke ini ada Anakan Arowana silver Red Harganya 100 ekor 3 Ini Anakannya yang Masih kecil banget sih Ini baru Habis Kuning telurnya 103 Jadinya Satu ekornya Sekitar 33 ribuan Biasanya Di pasaran Yang ada tuh Cuman Ukuran 8 cm Harganya 50 Sampai 70 ribuan Ini lebih kecil sih Jadi bisa buat Digedein lagi Pasar Bang Yang campur Berapa bang Ini objek Berapaan bang Ada yang mix Ini objek Ada yang mix Yang mix Berapaan bang Yang mix Gantong Isi Isi tiga ada Berapaan Isi tiga ini Ini kita digocor Ada yang isi Enam Cepet Bisa diseleng Masuk lagi Ada yang Masuk lagi Yang Masuk lagi Ini Ini Yang mana Kalau cara bukan bang Itu Ferry ini yang isinya 6 ada ini juga ya yang mbuna ada mbuna oke tadi kita habis nanya ke kiosk ikan siklid terutamanya kita nanya ikan ob tikok memang disini harganya lebih mahal ya daripada diparung tetapi dari seki kualitasnya disini lebih bagus terus si abang yang jualnya juga itu terlihat seperti benar-benar paham mengenai ikan siklidnya kayaknya memang penghobinya langsung jadinya lebih bagus kualitasnya juga oke kita akan cari lagi ikan cana grosirannya kita masih belum menemukan yang pas nah oke disini kita sudah menemukan kiosk yang menyual banyak cana disini ada cukup lengkap sih red centarum barito segala macam ada kita akan coba tanya harganya disini siapa tahu lebih murah oke kita sudah beli ikan asetikanya lumayan murah sih disini 80 ribu isi 4 ekor ukurannya lumayan gede dibandingkan yang tadi kita akan lanjut cari ikan aligator kayaknya disini memang susah cari aligator karena mungkin sudah dilarang juga sama AKP nya tapi kita coba aja masuk ke dalam ke yang toko yang di dalam kita belum explore semuanya nah kita sudah di dalam disini ada beberapa kiosk yang menjual termukarang beserta ikan-ikannya nah saya kurang mengerti soal air laut ini jadi kita akan lanjut masuk ke lebih dalam ini disini ikan ikan campur sih disini ikan siklid sama predator cuman ya disini kiosk yang di dalam tuh lebih sepi daripada di luar di luar rame banget ini kebanyakan juga cana yang udah single tank ya dengan mungkin dengan harga yang lebih tinggi disini tapi kualitasnya lebih bagus disini sih di dalam sini juga banyak yang menjual aquascape yang udah jadi ataupun perlengkapannya dan ternyata ini udah di ujung pasarnya pasar ikannya ya disana udah mentok tembok dia juga banyak ini nih banyak pilihan tumbuhannya cuman disini ikannya lebih sedikit sih ikan-ikan aquascape nya disini kebanyakan ikan rainbow semua kita akan coba lihat ke pojok terus wah ikan man fish ini udah mentok nih di ujung mungkin sekian dulu video dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Terima kasih.